Pemirsa permukiman layan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, porak-poranda dihantam gelombang besar air laut. Sedikitnya delapan rumah warga dan sarana jabatan rusak akibat bencana alam ini. Terjangan gelombang laut terjadi di sepanjang pesisir pantai lantaran cuaca ekstrim yang melanda wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur beberapa hari terakhir. Banyak yang penyangga rumah patah dan hancur, serta atap bangunan rusak berat dihantam ombak. Saat ini sedikitnya delapan rumah warga dan satu jembatan beton yang ambruk dihantam ombak besar akibat dari cuaca ekstrim. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui BPPD dan dinas sosial telah menurunkan bantuan berupa logistik makanan terhadap para korban terjangan ombak laut. Sepanjang ombak besar air laut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi di tahun ini merupakan kasus terparah yang pernah terjadi. Papar gelombang pasang di kejambatan Sadu. TRC, tim reaksi cepat dari BPPD yang langsung mendata masyarakat yang terkena dampak gelombang pasang tersebut. Ini paling terparah ya? Sepertinya sedikit lebih parah karena banyak yang terpapar gitu. Sementara belum ada korban jiwa. Pemerintah mengimbau masyarakat dan lain yang tinggal berdekatan di bibir pantai untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap gelombang laut susulan angin kencang dan hujan disertai petir. Hingga Februari 2021 mendatang. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Henry Rosta, AIM News melaporkan. Terima kasih.